Halo guys, ketemu lagi bersama saya Wahyu dari Supermicro Server Indonesia. Hari ini saya mau mengenali salah satu produk terbarunya Supermicro ini. Ini nama sistemnya SIS6029P-TR. Jadi 60 itu maksudnya adalah dia pakai dual socket processor dan HD 3.5 inch. Dua ini size-nya, dua U, sembilan ini generasi terakhir. Dia sudah support untuk Skylake yang terbaru, Xeon E5 Skylake. Tenggo ini maksudnya dia SATA only, belum ada untuk red card-nya, untuk bisa SAT belum ada. Dan R ini artinya adalah dia itu redundant untuk power supply-nya. Buat yang belum tahu, Supermicro itu brand dari US kan? Dan ini yang kita dapat masih dikirim dari US langsung. Kita ada pabrik juga di Taiwan sama di Belanda, cuma untuk yang ini kita masih pengiriman dari Amerika. Ini bukan server high-end kan? Ini server mainstream kita. Harganya bagus banget, nggak mahal, tapi fiturnya luar biasa. Kita lihat, jadi dari depan ya kan ya, ini sudah ada untuk kuping-nya untuk masuk rack. Jadi, Rail kit sudah pasti included. Nggak usah bingung-bingung masalah Rail kit. Untuk hard disk juga sama. Jadi, beda sama brand lain. Kalau akan beli hard disk cuma satu, bracketnya cuma dikasih satu. Kalau di Supermicro nggak. Jadi, udah full dapat untuk hard disknya, guys. Untuk bracketnya. Nah, ini sampai 8B sudah support. Dan untuk yang generasi sekarang ini, yang 9P. Dia sudah ada slot internal kan? Untuk SSD yang akan dipasang di sini. Nah, ini Agan mau pasang SSD atau... Ya, SSD atau hard disk 2.5 inch, ini sudah bisa dibaut internal di sini. Oke. Deskline-nya sudah support charge 3 kan? Cuma direct attach, jadi dia nggak pakai expander. Dan maksimal cuma sampai dapat hard disk. Jadi, kalau Agan mau pakai di sini, dia bakal masuk ke port SCU-nya sendiri di sini. Untuk casing-nya. Seperti biasa, build quality-nya Supermicro ini bagus, guys. Mau dimanapun, Agan nggak bakalan tergores. Ini nggak tipis ya, tebal banget. Agan bisa lihat di sini. Nah, bahannya benar-benar solid. Build quality-nya bagus. No issue lah untuk casing-nya. Nah, terus... Seperti biasa, ini ada chassis intrusion. Jadi, kalau ada yang buka casing-nya, dia bakal kasih alert, guys. Oke. Untuk fan-nya sendiri. Sama, ini masih hotswap. Semuanya seperti ini. Jadi, kalau ada fan mati, on the fly, Agan bisa langsung ganti. Oke. Dapat 3 kali untuk fan-nya. Dan ini ditambahin air flow lagi. Jadi, untuk air flow udaranya lebih fokus, guys. Nggak bakalan kesebaran. Sekarang kita bahas motherboard-nya nih, Gan. Dari port-nya, kita bisa lihat di sini. SATA-nya udah nggak jadul lagi ya, Gan. Jadi, udah nggak pakai colokan SATA standar. Dia pakai model SCU gini. Jadi, satu ini bisa untuk 4 harddisk. Dan ini ada additional. Akan tinggal dikabar buat si SSD. Untuk yang ini. Ini untuk SATA DOM, Gan. Jadi, kebanyakan customer kita sering nanya. Kalau DLHP itu kan ada, apa sih, kayak slot MMC-nya ya. Nah, Supermicro punya itu. Untuk VM, untuk taruh segala macam. Ini bisa pakai namanya SATA DOM, Gan. Oke. Jadi, bisa dicolok sini. Ini ada colokan apa, saya nggak tahu. Oh, NVMe. NVMe di sini, Gan. Keren banget. Cuma, saya belum tahu gimana pasangin. Ini pakai kabel apa. Jadi, ini baru banget. NVMe port-nya. Oke, ngomongin NVMe. Di sini juga ada, Gan. Akan bisa pakai, udah ada slot M2-nya. Jadi, udah ada spare 1. Bisa 2280. Akan udah bisa pasang kayak Samsung yang 960 M2 di sini. Ini udah ada untuk kaitnya, penguncinya. Untuk OS, ditaruh dalam. Itu kencang banget sekarang, Gan. Sangat terkini. Di dalam juga udah ada port USB 3. Bebas, jadi Akan mau taruh OS di mana nih. Ini udah ada SATA DOM. Bisa. Mau pakai M2 NVMe yang benar-benar kencang banget. Itu bisa. Mau pakai USB 3. Juga bisa. Oke. Terus di sini ada dual socket Xeon E5 Skylake. LGA 3647. Jadi, satunya itu udah 24 core. Total jadi bisa 48. Oh, sorry. Total bisa sampai 56 cores. Memory udah support DDR4 2666. 6 channel. Untuk memori nya udah support 6 channel. Di sini ada slot PCI Express untuk expansion. Cuma karena form factor nya 2U pendek. Jadi, Akan nggak bisa pasang card-card high profile kayak GTX 1080. Itu nggak bisa. Paling bisa nya 10-30 di sini untuk VGA. Nah, dan ini nggak semuanya full di cover sama CPU 1. Jadi, ini di cover sama dual processor. Kalau ini semua aktif, Akan harus pasang 2 processor. Rade card untuk network card. Atau untuk VGA. Atau yang lain bisa. Ya. Dan ini untuk bagian backplane nya. Jadi, standar. Udah ada untuk IO port nya. Ini untuk IPMI nya. Untuk remote. Jadi, under OS kan. Akan bisa remote server nya. Bagi IPMI ini mau restart. Untuk server nya. Ini semua bisa. USB 3. Sudah ready. USB 3. USB 3. USB 2. Sudah ada. Dan terus untuk network port nya. Ini standar. Ini ada yang namanya 629P-TRT. Dia udah 10GB. Cuma untuk yang ini. Tipenya dia masih 1GB. 2x 1GB. PSU. Yes. Redundant. Dan. Modular. Jadi. Dia bakal auto switching. Kalau ada satu yang error. Nah. Seperti ini. Oke. Ini untuk power supply nya. Sampai saya buat. Dan dia koneksi nya. Udah gak pakai kabel lagi ya kan. Jadi pakai backplane disini. Untuk switching nya. Bantu switching nya. Dan disini nya. Cuma pakai koneksi gold finger aja. Oke. Untuk rail kit. Kabel power. Baut-baut. Semua udah complete. Ada di dalam box nya. Cuma ini agak berat. Jadi saya gak bisa. Tunjukin ke Agan. Mungkin dipoto di iklannya aja. Nanti waktu. Iklan. Saya tunjukin untuk ini. Untuk pelengkapan nya. Gak mahal. Sudah support teknologi-teknologi terbaru. Udah ada M2. Udah ada Skylake. Hardisk. Mau pakai berapa? 10TB. Tinggal nambah red card lagi. Juga bisa. Untuk ini nya. Mau pakai SSD. Yes. You can. Ini server yang keren banget kan. Kalau Agan mau tau harganya. Kalau Agan mau tau stoknya. Saat ini. Video ini dibuat. Kita punya 5. Kalau Agan mau. Tanya-tanya. Silahkan. Hubungin saya. Di kontak di bawah ini. Thanks a lot ya kan.